Koalisi Organisasi Pres bersatu yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Bantan, siang tadi mendatangi kantor agraria dan tata ruang, atau yang lebih disingkat BPN, di Jalan Raya Jenderal Sudirman, tepatnya di Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Bantan. Tujuan kedatangannya ke kator ini untuk melakukan audensi terkait program pemerintah pusat yang akan berakhir, Ketua Koordinator Aliansi Organisasi Pres Abdul Kabir Al-Bantani didampingi jurubicara Aji Rosit setelah tiba di depan kantor BPN, dipersilahkan masuk oleh sekuriti ke mana setempat. Setelah masuk ke ruangan Kepala Badan Pertanahan Nasional, disambut hangat oleh Kepala Kantor Anros Mana dan para setapnya, menurut Anros Mana semua program akan beres 100% sebelum pelantikan Presiden yang baru. Saling tanya jawab dari kedua belah pihak, antara perwakilan Organisasi Wartawan dan Kepala BPN semakin seru, tak terasa hampir dua jam waktu berlalu, setelah semuanya kelir dan saling memahami isi materi yang dibahas, Organisi Aliasi Pres pun pamit dan audensi pun berjalan damai. Yang saya hormati Pak Kakak akan berjalan jajar aja. Variasi yang saya hormati. Saya cuma tidak panjang dapat berkata-kata. Dan saya tidak tahu apapun itu bentuknya BPN, yang jelas kami kedatang ke sini untuk menjalin kemitraan sineguitas dengan BPN. Itu aja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, BPN satu-satunya orang yang ibaratnya kesana gitu, turun. Tapi itu, apa namanya, hanya sekedar. Makanya kami informasikan. Mungkin itu saja bakalan dari kami berawak. Saya harus sama tim, nanti SK-nya ada. KTNPTSR berapa desa kita? 70 lebih desa yang masuk dalam KTNPTSR tahun ini dengan target setelah pengurangan dari DUSA. Sekarang ini kami harus menyelesaikan 53.486 bidang tanah. Jadi sebanyak 53.486 itu akhir tahun ini, Desember, itu harus sudah terpisah peringkat. Lalu dari target itu sampai dengan hari ini, tarikan di gunung secara depan buah sih, mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan ini, itu kita sudah bisa berprogres di angka 43.000 sekian setifikat. Dari 5.000? 53.000. 53.000. 4.486 bidang. Jadi memang target yang luar biasa dan target tertinggi di profesi banteri itu dilepaskan. Di samping itu, kami juga sudah mendapatkan tugas juga dari pusat, berkaitan dengan menerima sertifikat redistribusi tanah. Ada di tiga desa, kalau tidak salah di Kecamatan Sopang, itu targetnya 2.000 bidang, dan sudah sidang terakhir, kemarin kami hari selas, hari juga. Selesai, mudah-mudahan di minggu ini, sebelum pelatikan presiden, sebanyak 2.000 sertifikat sudah bisa kita selesaikan. Karena targetnya Pak Kamil juga. Dan untuk Redis ini, Insya Allah, Banten ini, Promisi Banten ya, Inorio Lebak itu, kemarin itu, dalam eplakat evaluasi nasional itu, sementara, menurutki ranking 2 nasional. Jadi kemungkinan, kalau selesai yang saya, di bagian bidang yang sidang, Banten di Juhat, ada kemungkinan, nanti Banten ini bisa menurutki peringkat 1. Ini untuk Redis. Lalu, untuk kegiatan-kegiatan PSN lain, seperti Karyan, Jalanto, sama KSCS, kalau Karyan sudah bersedia, walaupun mungkin sampai dengan hari ini, masih ada beberapa bidang yang, memang harus tumbuh dari alman pembayaran, terus dari Jalanto, tinggal 163 bidang lagi. Berapa? 163 bidang. 163 bidang. Nah, dari totalnya, 4.000 sekian lah. 4.400 ya kalau bisa berbicara. Sebentar, kan berdua. 7. Itu, NKSCS sudah sedangkan progres juga. Sekarang malah ketambahan, kita tiga lokasi untuk, pengadaan tanah, dari BINAS PR Provinsi. Tiga lokasi, untuk pembangunan, SPAM itu, nanti penampungan air dari Karyan itu, untuk kepentingan, ada 3 lokasi, ada 3 lokasi. Tiga lokasi di Majat, dan, ada di Tengah. Kalau pembangunan, ada di 85, PTSL ada di 85 desa. Di 85 desa, dengan target tadi, 3.100. Di 5,000. . Terima kasih.